Bikin satu tim, tapi di luar Madura. Yang kira-kira kalau abang dan tim Madura melawan tim yang abang bikin ini bakal seru banget. Top 11-nya ya? Top 11? Silahkan, mulai dari keeper. Mulai dari keeper, saya. Di luar Madura. Dari keeper itu, siapa ya? Mungkin saya di keeper itu lebih senang sama penjaga gawang yang main kakinya bagus. Kalau main keeper itu siapa yang kira-kira yang bagus ya kakinya? Ntar dulu bang, kalau lagi... Di skip aja gak apa-apa. Nanti kalau ingat baru. Ya, ya di skip aja. Dari 4 main belakang. Boleh. Saya senang sama Harith Satria. Saya senang sama dia, dia temen deket saya juga. Oh iya, sobi-sobi. Ya, jadi saya setiap duet sama dia, waktu di Persira Lamongan, itu ketemu kem istrinya sama dia. Saya sering jalan bareng, sekamar sama dia. Oke. Terus, ini kan di tengah dua, ada tuangan, kan Harith Satria sama Otavia Dutra. Otavia Dutra. Itu pemain yang gak tergantikan sih, kalau misalnya ngeliat mereka di lapangan tuh 2x45 menit itu jalan loh. Iya, betul. Terus, di dua back. Di kanan ada... Kalau di kanan itu ada, saya senang sama... Mungkin di kiri dulu kali ya. Boleh, boleh. Di kiri ada Ardi Idrus. Ardi Idrus. Nah, dia punya kecepatan, keras. Saya senang. Itu. Di kanannya mungkin ada... Ininya... Bali United. Andika. Apa? Sebut aja dia. Terus di gelandang ada... Epandimas. Sama... Epandimas. Siapa ya? Marukawa. Taisei. Taisei, ya. Di gelandang 2. Terus, saya pakai formasi 4, 2, 3, 1. Boleh. Boleh kan? 4, 2, 3, 1. Jadi, di gelandang 2 itu. Di... Dua sayap ada... Di kanan ada Rico. Rico Sumantyuntak. Rico Sumantyuntak. Ya, Rico Sumantyuntak. Di kirinya ada... Pemain... Pesies. Pratah Marahan. Pratah Marahan. Ya. Mungkin dia main, lebih main di... Kalau di klub, dia kan main di... Main belakang ya. Ya, main belakang. Tapi saya taruh di main sayap. Wih, wih. Ya kan? Ini calon coach nih. Di depan ada... Di depan ada... Spasso. Spasso jadi... Ya, di nomor 11 kan. Di nomor 10 ada... Seat Taro. Seat Taro. Main Balai United? Yang nom... Bukan, bukan. Yang... Nanti kita cari di Google dan di Wittolo dimasukin ke layar ya? Itu sih. Oke. Berarti itu yang dianggap pemain yang punya kelebihan di atas rata-rata lah. Ya.